Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman, Parumnas Muara Bulian. Sebelum pelaksanaan sholat, Bupati Fadil mengingatkan masyarakat bahwa di Hari Raya Kurban saat ini merupakan momen penting bagi umat muslim dalam berbagi rezeki kepada sesama muslim yang membutuhkan melalui hewan kurban. Minggu 10 Juli 2022 pagi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama keluarga besar melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Baitur Rahman, Parumnas Muara Bulian. Selain mengikuti sholat, Bupati sekeluarga juga terlihat menyumbangkan satu ekor sapi sebagai hewan kurban yang akan dibagikan ke masyarakat. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini, tampak hadir Sekretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan bersama beberapa kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Dan dalam pelaksanaannya terpantau antusias masyarakat sangat ramai hingga menggelar sajadah di halaman masjid. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil mengajak masyarakat untuk mengingat kembali keindahan ajaran agama Islam di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya adalah momentum berkurban yang mengajarkan umat muslim untuk saling berbagi kepada sesama umat muslim yang membutuhkan. Sehingga rasa empati dan simpati sesama umat muslim meningkat, bahkan momentum ini juga dapat menguatkan kebersamaan masyarakat Batanghari untuk melakukan kurban atas diberinya kelebihan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini, pemerintah Kabupaten juga telah meniagakan petugas untuk mengecek hewan kurban yang akan disembeli untuk memastikan hewan tersebut dalam keadaan sehat. Bukati yang disekitaran Bukum Nas ini melaksanakan Salah Idul Adha 1443 Hijriah. Kemudian momentum ini semakin menguatkan kebersamaan baga berantari dan juga ini kesempatan untuk berkurban ya, baga orang yang diberikan Allah rezeki lebih. Bagaimana mengurubankan sebagian, artanya untuk orang yang kurang mampu. Yang momentum ini yang kita harapkan meningkatkan, meningkatkan rasa simpati, empati, atau umat yang ada di Kabupaten Matahari yang tidak cinta ini.